Intro NS, 49 tahun seorang penjaga kos putri di wilayah Depok Seleman terpaksa harus berurusan dengan pihak kepolisian. Dirinya diciduk petugas karena diduga melakukan aksi pornografi terhadap sejumlah penghudi kos mahasiswi atau tempatnya bekerja. Dengan modus membersihkan area kos dan menyirami tanaman, NS kemudian mengintip kamar-kamar kos putri yang tirai jendelanya terbuka. Menggunakan handphone atau telepon seluler miliknya, pelaku merekam video dan mengambil foto penghuni kos putri yang sedang berbusana minim atau hanya mengenakan pakaian dalam saja. Aksi pelaku ini sempat dipergoki oleh seorang mahasiswi penghuni kos berinisial ANA 19 tahun warga Surakarta, Jawa Tengah. ANA yang merasa menjadi korban pornografi lalu menegur dan melaporkan hal tersebut ke pihak kepolisian. Saat diinterogasi polisi, pelaku mengaku telah berulang kali merekam dan mengambil foto penghuni kos putri dengan korban berbeda-beda. NS juga mengaku bahwa hasil rekaman video atau foto tersebut hanya disimpan untuk pribadi dan tidak disebarluaskan. Dengan modus pura-pura melakukan pembersihan di sekitar kos-kosan atau kamar dari korban. Apabila jendela kos-kosan korban terbuka, baru si pelaku dengan berbagai cara mendapatkan foto dan video si korban. Setelah waktu saat kejadian, si korban melihat bayangan di jendelanya. Ada gerakan tangan sehingga si korban keluar kamar dan mendapati si pelaku sedang melakukan bersih-bersih di seputaran kamarnya. Karena si korban curiga, akhirnya korban memanggil dua orang kawannya dan melaporkan kejadian tersebut ke unit PPA Polis Tasleman. Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang bukti di antaranya sebuah ponsel beserta foto dan video hasil rekaman pelaku terhadap beberapa korban. Celana dalam korban, sprey, gorden, dan celana boxer milik pelaku. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 14 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2022 tentang pornografi dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara. Dari Seleman, Daerah Istimewa Yogyakarta William Susilo, Adit TV